Tahu eks pemain kuncinya di depak Sintayong dari timnas U19, Fahri Hussaini bereaksi Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi, mari kita lanjut Fahri Hussaini menyayangkan salah satu pemain kuncinya dulu di timnas U19 tak dilirik oleh Sintayong Seperti diketahui, sederet nama eks-anak Asuh Fahri Hussaini di depak Sintayong dari timnas Indonesia U19 Mereka adalah Bekamputra Nugraha, Supriyadi, Randy, dan Salman Al-Farid Menanggapi hal tersebut, Fahri mengaku menghargai keputusan Sintayong Menurutnya, sebagai pelatih kepala, Sint punya pemenang untuk menentukan sekuat pilihannya Kita harus hargai siapapun pelatih yang menangani timnas saat ini, tutur Fahri Hussaini Hanya saja, Fahri Hussaini menyayangkan keputusan Sintayong yang mendebak Salman Al-Farid Pasalnya, menurut Fahri, sosok Salman merupakan pemain potensial dan serba bisa Hanya saja, saya sayangkan untuk Salman, dia pemain kunci saya Bukan karena dia sering jadi starter Tapi, dia bisa main di tiga posisi Gelandang bertahan, stop per kiri, dan back kiri Heran saja, Salman gak masuk pilihan dia, ungkap Fahri Hussaini Sementara tak masuknya nama Bekam Putra dan Supri Adi, karena cedera, Fahri memaklumi Untuk Randy Juliansah, menurut Fahri, sang pemain memang harus lebih kerja keras Jika ingin tetap di lirik timnas Indonesia Kalau Supri karena alasan cedera, Bekam juga cedera Kalau Randy, menurut saya memang harus bekerja lebih keras lagi Randy punya semuanya, teknik bagus, tapi memang fisik badan terlalu tinggi Sehingga, mengurangi kecepatan dan akselerasinya, ungkap Fahri Namun, secara terus terang Di antara mantan pemainnya yang dicoret Khusus Salman, Bekam, dan Supri Adi Di nilai Fahri, masih layak berada di daftar sekuat timnas U19 Tapi, kalau tiga ini Bekam, Salman, dan Supri Adi Menurut saya, mereka layak berada di dalam tim Saya tahu kemampuan mereka seperti apa Punya kans, masuk di slot Namun, masing-masing pelatih punya pertimbangan dan gaya kepelatihannya Game plan timnya seperti apa Dia tentu tahu betul Pemain-pemain apa yang dibutuhkan timnya Pungkas Fahri Huseini Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan Tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih